Salam sejahtera dan salam perpadoan kepada seluruh rakyat Malaysia Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sumber berita dipetik dalam negara merdeka Ubay tampil, jawab dakwaan hubungan dengan Sila Hamzah dikatakan sudah putus Pempengaruh Ubay memohon orang ramai mendoakan yang baik-baik berkenaan hubungannya dengan penyanyi Sila Hamzah yang dikatakan sudah berpisah Enggan menjelaskan lebih lanjut, Ubay menyatakan setiap pasangan pasti melalui detik pasang surut dalam hubungan mereka Apa yang ditulis di Instagram itu biasalah setiap hubungan itu ada pasang surutnya Doalah yang baik-baik Biasalah hubungan, mana-mana hubungan tidak kira sama ada Kekasih ke, keluarga atau sebagainya ada pasang surutnya Mungkin sekarang masanya adalah surut Lepas itu nanti, mana tahu dah kembali oke Doakan sahaja yang baik-baik katanya kepada gempak Dalam pada itu, Ubay juga menafikan dakwaan netizen yang mengatakan pengumuman Sila itu adalah disebabkan gimmick lagu Nak buat lagu itu tak adalah sebab sepanjang saya dengan dia, tak ada lagi dia tulis lagu Berkenaan pertukaran status, netizen boleh berkata apa sahaja Saya anggap itu perkara biasa, sebab kita tak boleh nak tutup mulut semua orang Lebih molek sekiranya kita bercakap bonda yang baik daripada mendoakan perkara yang tidak baik Itulah yang saya boleh komen setakat ini jelasnya Terdahulu, Sila seolah-olah memberi bayangan seperti sudah memutuskan hubungan cintanya dengan Ubay Menurusi hantaran terbaru di account Instagram miliknya Telah mengucapkan terima kasih di atas segalanya Selama lima bulan hubungan mereka dijalinkan Sila sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan Haris Indakri Ilyas Pada April 2018 Namun ikatan perkawinan tidak berpanjangan Apabila bercerai pada Februari tahun 2022 Hasil perkawinan sila dikurniakan anak lelaki Seth Uwais yang kini berusia 2 tahun Sekian info hari ini Salam hormat